Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat datang kembali di klub AEPJ Unpat Sedun Chapter Biar saya menunjukkan dirimu, nama saya Fadilan dan saya akan menjadi MC di aktivitas hari ini ia Pada hari ini adalah Fadilan danina pemerintah 1 Herat saya ingin menguasai terima kasih kepada pem Awang pembuatan utama kita Sebenarnya juga bawa Masjid Fawodan Aditya Hakiki Sehingga Tidak Lengertan Serapeh Tidak lagi dari pemerintah Ketujuan Pes Sedun Chapter Saya ingin menguasai terima kasih kepada Mr. Hakiki untuk mengganti menyia-maiinya kepada kita semua hari ini Dan juga selamat datang ke semua kembali di aktivitas hari ini Terima kasih banyak dalam candy HAM kita Jadi, untuk aktivitas hari ini kita akan memiliki sesion. Sesion pertama, kita akan belajar tentang topik yang adalah konsep petrolinya sistem, dan migrasi dari misra haki dalam 90 menit. Sesion kedua, kita akan memiliki kesempatan terbuka tentang topik selama 30 menit. Sekarang saya akan membaca semua rakyat dalam kursus untuk hari ini. Jadi, bagi semua partisipan, silahkan dengar. Kursus akan menjelaskan material dalam Indonesia, dan untuk keanisian, partisipan bisa menggunakan bahwa Indonesia dan Inggris untuk bertanya kekursus. Kursus tersebut terbuka melakukan spam chat di dalam aktivitas. Kursus harus bercakap atau berbicara polis saat event terjadi. Kursus tersebut membutuhkan username dengan nama real dan nama real. Jadi, untuk kursus yang tidak menggunakan nama real, kita bisa mengubahnya sekarang. Di club study hari ini, ada pre-test dan post-test menggunakan platform Kahoot. Jadi, partisipan terbuka untuk mengambil tes. Partisipan terbuka untuk mengambil video, dan pastikan audio terbuka pada presentasi dari penduduk. Untuk partisipan yang ingin tanya pertanyaan, Anda hanya bisa tanya di Q&A session. Anda bisa beri tangan dulu dan tanya pertanyaan Anda, tetapi Anda harus meminta permintaan MCS sebelum berbicara. Dalam Q&A session, partisipan yang ingin tanya pertanyaan terbuka untuk menggunakan kamera. Untuk partisipan yang ingin tanya pertanyaan via chat, Anda harus menggunakan format ini. nama underscore company, atau institution underscore question. Partisipan terbuka untuk menggunakan background virtual kami saat mesin, sehingga partisipan memiliki masalah teknik. Partisipan harus menggantikan semua rakyat yang komiti telah mengambil. Dan sebelum memulakan aktivitas kami, lebih baik untuk kita berdoa dulu. Sekarang kita akan mendengar pertanyaan dari Presiden APG Unpatsiden Chapter 2021. Pn. Tiwi Akhtarizma, untuk Pn. Tiwi Akhtarizma, waktu itu Anda. Terima kasih, Fadilan, untuk pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semua. Selamat datang kembali ke webinar APG Unpatsiden Chapter 2021. Jadi, terlebih dahulu, silakan berdoa untuk Tuhan untuk tetap mengambil kami kekuatan baik. Tidak mengucapkan saya, saya Tia Akhtarizma, dan saya berbicara di sini sebagai Presiden APG Unpatsiden Chapter 2021. Jadi, pada pandemi ini, kita semua tahu, situasi ini belum akan mengambil sedikit, tetapi kita masih berharap akan berjalan dengan cepat. Kita bisa mengembalikan sampai ini moment with all the achievement that have been achieved with all the achievement that our achieved with our best version. So, welcome to fellow geoscientists and welcome to us geoscience students. This webinar will be held to series or two episodes with the topic of petroleum system which was delivered by Mr. Fauzan Hakiki. So, good morning Mr. Hakiki. I hope you stay safe and keep healthy to maintain good condition during this pandemic. And, well, behalf of AP Junpa Student Chapter, I would like to say thank you to all of the participants for joining us today and also to Mr. Hakiki who want to share some knowledge to us. Today, we will discuss about petroleum concept and migration. And tomorrow, we will discuss about reservoir, accumulation, and unconventional. And then, so, all of the participants gather as much interesting information as you can and don't hesitate to bring it bring up to interesting discussion during the session. So, together, let us encourage the knowledge each and scaling up of good implementation later. Last but not least, AP Junpa Student Chapter is the best place with the right time to give the best platform to geoscientists to engage your knowledge in this kind of pandemic. Make sure stay updated with our social media to know our info. So, that's all for me. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Ms. Tiwi for the welcoming speech. Before we're going to the main agenda, we'll hear at a certain moment by HSE officer. So, to all of the participants, please listen carefully. And to Ms. Ainun, the time is yours. Hello, can you hear my voice? Yeah, go ahead, Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. We are from Safety Environment, faculty of myself. My name is Ainun Rahmi. As a speaker with my partner, Ravki, as the operator, who is in charge as a safety officer at Study Club AEP Junpa, civilian system, on today's activity. Now, we are going to do the safety moment. Safety moment is a briefing on the potential accidents and disasters that can occur in your location, which has been reviewed by HSE Geology Unifad, and now you can anticipate. Here are some rules that must be obeyed by all participants during today's activity. The first one is make your state position facing the device properly. Number two, stay at home during the activity. Number three, turn off the audio when it is not needed. Number four, create a conducive situation. And the last one, always prioritize safety. There are sitting procedures when you sit at your chair in front of your bedjet. You have to keep your shoulders straight. And the second one, position to sit until the back of the chair. Next, adjust the back according to the ideal angle of the chair, about 100 and 110 degrees. The last one is position your knees parallel to or higher than your hips. Now we are in a pandemic era. There are several protocols that are required to be done, which are physical distancing to avoid exposure. To avoid exposure to furors by keeping a distance of at least one meter. Number two, wear a face mask when interacting with other people outside. Number three, proper hand hygiene by using hand sanitizer or soap according to standards. Number four, avoid touching your face, especially in the eyes, mouth, and the entry of the fire. Next. Number five, cough and sneeze etiquette by covering your mouth with the upper arm or by using a tissue. Number six, self-isolation when you feel sick. And the last one, maintain a healthy lifestyle by eating nutritious foods, proper sleep hygiene, and exercise. As we know, a disaster can occur anywhere and anytime. We call it as a potential disaster. A disaster is a serious disruption of the functioning of a community or society involving widespread human, material, economic, or environmental loss and impact, which exceeds the ability of the expected community or society to cope using its own resource. There are several potential disaster that can generally occur around us. The first one is fire. Fire is a rapid, persistent chemical change that releases heat and light and accompanied by flame, especially by, especially the exothermic oxidation of a combustible substance. When there is fire happens, there are some tips to evacuate yourself from fire. The first one is stop all activities you do. Number two, do not panic. Number three, go to the outside, to the open area or to the safe area. Number four, cover your nose to protect yourself from smoke. Number five, do not return before the situation. Okay, the next one is earthquake. Earthquake is the shaking of the surface of the earth, resulting from the sudden release of energy in the earth's lithosphere that creates seismic waves. Now, there are things you have to do in the evacuation process when earthquakes occur. The first one is to stop all activities you do. Number two, do not panic. Number three, go to the outside, to the open area or to the safe area. Number four, if you are stuck in the room, find a place to protect yourself. For example, hide under the table or the corner of the room. And number five, do not return until the situation declared safe. Here are some important numbers that you can call in case of emergency around your area. I will give you about eight seconds to take a picture or write it down. I will start it from now. Okay, the time is up. That's all from us about safety moment. Last but not least, safety is not everything, but without safety, everything is nothing. Thank you, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Ms. Aynun for the safety moment. Now, before we begin to the main agenda, we will do today's pre-test by using Kahoot. So all of the participants, please join the Kahoot using the code that has been shown on the screen. And the participants are required to use Kahoot username with real name. I will wait for two minutes so that all the participants can join Kahoot. and I will wait for the questions. So let's have a look here. Thanks. So where are you, these four minutes? I'll pause it, right. Okay, uh, so let's go ahead. Okay, uh, okay. So now, let's go ahead. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay, the time is up. Let's start the pre-test. Okay, the time is up. Let's start the pre-test. Let's start the pre-test. Let's start the pre-test. Okay, last question. A rock which could generate hydrocarbon is known as... Okay. 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 Oke, selamat menikmati Wisnu, kamu lakukan sesuatu yang hebat untuk partisipan lainnya. Jangan lupa, karena pada akhir aktivitas itu akan ada test posttest dan juga pria dari komite kami untuk menangkan test posttest. Oke, sebelum kita mulai agenda utama, saya akan baca profil dari penduduk hari ini. Mr. Haki adalah pembuatan pembuatan geologis BED 2015 dan juga pembuatan pembuatan ABG UNPATSED chapter 2018. Sekarang dia bekerja di EINI sebagai pdms engineer. Sesi pertama akan mulai sekarang, kita akan belajar tentang the source of analysis for rot, to Mr. Haki, the time is yours. Sip, oke. terima kasih ini MC sudah memperkenalkan sebelumnya jadi salam kenal semua nama saya Haki pertama-tama mengucapkan terima kasih dulu ini buat Panika dan juga APG ya undang-undang saya buat mengenai Petron System mengenai Petron System jadi diharapkan nanti mungkin dari presentasi ini jadi teman-teman semua bisa punya pemahaman yang lebih lagi diadainya juga selama 2 hari jadi apa namanya kita bisa bahas lebih detail lagi jadi buruk-buruk oke mungkin lanjut aja oke selamat kasih juga nih buat semua partisipan yang sudah hadir salam kenal semuanya sebelum kita lanjut nih untuk bahas Petron System lebih dalam mau coba kasih fun fact dulu lah sebelumnya jadi apa namanya sebelum adanya Petron System ini dulu itu ada teori-teori dulu nih sebelumnya jadi Petron System itu merupakan teori yang berkembang ya jadi dari awal tuh sebelum adanya Petron System kita mengenal namanya anti-client hunting gimana anti-client hunting ini merupakan dulu kita eksplorasi migas tuh hanya mencari anti-client-anti-clientnya aja karena dulu ada observasi yang bilang bahwa ada hubungan antara rembesan minyak dengan struktur anti-client nah habis itu baru ada dibuat pembuaran komersial gitu ya pembuaran minyak secara komersial di rembesan deket rembesan apa namanya di anti-client itu lalu akumulasi minyak ditemukan di sana dimana setelah dikonfirmasi bahwa rembesan minyak itu terdapat di sungguh anti-client yang mana ini menjadi dasar anti-client hunting ke depannya jadi anti-client hunting ini menjadi konsep yang dipakai di semua perusahaan migas paduag itu eksplorasi migas paduag itu untuk meksplorasi oil and gas lalu tapi lama-lama nih si anti-client hunting itu menemukan kegagalan dimana ternyata gak semua anti-client itu memiliki akumulasi migas jadi tadi kan saya bilang kalau misalkan anti-client yang punya rembesan itu memiliki akumulasi migas ya cuman lama-kelama nih karena semakin menipis semakin habis anti-client-anti-client yang memiliki rembesan maka semua anti-client yang ada itu di eksplorasi namun dari hasil eksplorasi tersebut ditemukan ada beberapa anti-client yang tidak menghasilkan minyak dan gas bumi nah setelah dicari tahu kenapa seperti itu muncullah teori atau pemahaman mengenai reservoir rock dimana reservoir ini adalah sebuah batuan yang poros dan punya permeabilitas sehingga dapat menampung akumulasi migas di bawah dari anti-client itu nah walaupun teori sudah berkembang nih tetap ditemukan kegagalan dimana ternyata walaupun anti-client yang memiliki reservoir tersebut di eksplorasi tetap aja ada yang dry hole kayak gitu ya terus setelah dicari tahu lagi kenapa seperti itu ternyata di apa namanya anti-client tersebut tidak ada yang mencharge hidrokarbon alias tidak ada batuan induknya maka diteliti bahwa untuk adanya akumulasi minyak dan gas bumi diperlukan adanya batu induk dimana batuan yang memiliki kandungan organik yang kaya lalu akhirnya muncul yang namanya apa namanya yang kita kenal sekarang dengan petroleum system dimana petroleum system itu yang kita sekarang pakai buat eksplorasi minyak gas bumi seperti itulah dulu saya kira sejarah singkatnya kenapa petroleum system itu bisa ada jadi orang-orang itu jaman dulu nemunya satu-satu dulu nih gak langsung kayak oh tetap petroleum system itu isinya ada trapnya ada sealnya ada apa-apanya nah dulu itu mereka trial and error lah mulai dari anti-client dulu ternyata anti-clientnya harus punya reservoir dan ternyata untuk adanya akumulasi biar lengkap ternyata harus ada yang namanya force rock dan nanti petroleum system berkembang mulai sampai nanti kita jelaskan lebih dalam nah untuk hari ini pembahasannya seperti yang udah di berita juga oleh MC nanti pembahasannya akan sekitar petroleum system source rock dan juga migration untuk pembahasan lainnya akan di hari kedua ya besok ya ini adalah definisi yang diutarakan oleh Megun Endo nah ini definisi yang kita sering denger lah yang dipakai sampai sekarang karena ini cukup ringkas biasanya kalau misalkan teman-teman biologi 4 tau Prof. Edi Prof. Edi itu selalu menjelaskan atau mendefinisikan petroleum system itu menggunakan definisi dari Megun Endo ini gimana petroleum system itu adalah sistem yang mencakup pot of active source rock lalu elemen dan proses-prosesnya sehingga akumulasi Megun Endo itu bisa eksis gitu bisa ada nah kata kuncinya ada di pot of active source rock elemen dan proses-prosesnya yang perlu teman-teman tahu bahwa apa sih itu pot of active source rock pot disini tuh maksudnya adalah seperti wadah atau vessel gitu ya dalam artian disini dirujuknya ke cekungan kenapa cekungan karena petroleum system itu berkembang di lapisan sedimen lapisan sedimen sendiri terendapkan di sebuah cekungan makanya dalam explorasi migas kita pasti mencari namanya besin-besin sedimen seperti itu lalu ada kata-kata active source rock kenapa harus active source rock kayak gitu kan jadi sebuah petroleum system yang aktif memerlukan source rock yang juga mengenerasikan hidrokarbon alias aktif ya atau mature gitu nah kita gak cukup apa namanya cuma punya source rock habis itu kita lengkap nih semuanya tapi source rocknya gak generating hidrokarbon nah disitu tuh tidak akan ada namanya akumulasi hidrokarbon makanya disini di state of active source rock seperti itu lalu sisanya ada elemen dan proses-prosesnya elemen dan proses-prosesnya ini yang nantinya mendukung hidrokarbon yang tergenerasi oleh source rock tersebut agar bisa terakumulasi karena banyak elemen yang proses-prosesnya seperti elemen ya ada source rock itu sendiri ada reservoir ada thread ada seal lalu proses-prosesnya kita bisa tahu ada akumulasi ada integration ada generation itu itu untuk proses-prosesnya lalu ini adalah analogi analogi yang coba saya bisa sederhanakan untuk menyimpelkan pemahaman mengenai tetronik sistem kalau menurut saya kalau saya menggambarkan tetronik sistem itu seperti apa namanya seperti dapur dan rumah makan jadi kalau misalkan saya analogikan source rock itu adalah kitchennya atau dapurnya dimana hidrokarbon itu dibuat dimasak makanan kita dimasak seperti itu lalu setelah sudah matang setelah sudah terkena panas dan akhirnya matang maka si makanan atau hidrokarbon ini sudah siap disajikan nah untuk penyajian ini kita harus punya kita harus tahu nih meja makannya ada di mana kita harus tahu source rocknya apa reservoirnya ada di mana trapnya ada di mana ya gitu dan ketika kita punya jalur yang benar maka makanan yang kita yang kita hantar gitu ya atau hidrokarbon dalam hal ini hidrokarbon yang akhirnya bermigrasi dia bisa terakumulasi di tempat yang apa namun memungkinkan hidrokarbon itu dapat terakumulasi jadi nanti dia migration lalu dia menuju yang saya sebut disini ya meja makan ya piringnya gitu loh disini bisa dianalogikan bahwa piringnya atau mangkuknya itu adalah trap and sealnya ya di mana trap and seal ini membuat hidrokarbon tersebut tidak bisa kemana-mana alias terakumulasi lalu space inside the bowl ya di dalam bowlnya itu ruang poros di dalam bowlnya itu adalah reservoir rocknya di mana ruangan atau dalam hal ini batuan yang memungkinkan untuk meng-capture atau menampung atau men-storage si hidrokarbonnya lalu food yang saya analogikan disini adalah ya hidrokarbonnya lalu spoon disini yang saya maksud adalah untuk di terminologi ONG ya berarti itu sebagai wellnya yang nanti akan bisa memproduksi hidrokarbon yang ada di reservoir seperti itu lalu nanti hasilnya bisa kita nikmati nah disini ada kata-kata every element and processes have to be placed in the right place in the right time jadi percuma aja kita punya semua elemen-elemennya tapi ternyata secara keterbentukan secara waktu dan secara ruang dan waktunya itu tidak pas alias misalkan ternyata trap-trapnya itu tidak ada struktur ada struktur tapi strukturnya tidak tidak berada pada apa namanya pada reservoir yang tepat atau dry time dry time itu berarti bisa saja ternyata migrationnya itu lebih mudah ketimbang dari trapnya mengakibatkan hidrokarbon untuk migrasi trapnya itu belum ada jadi akumulasi tidak akan terjadi ini yang saya maksud sebagai every elements and processes have to be placed in the right place at the right time sebenarnya geologi secara keseluruhan itu kita bicara tentang ruang dan waktu cuman termes untuk petroleum system kita inginnya di waktu yang pas sesuai dengan petroleum system itu sendiri nah buat apa sih pentingnya kita belajar petroleum system ada beberapa ada tiga poin yang menurut saya yang perlu saya bring up disini pertama adalah untuk eksplorasi tentunya untuk perusaha-perusaha migas ini sangat penting bagi geologis-geologisnya untuk memahami petroleum system apa namanya untuk menggambangkan sebuah daerah eksplorasi kita harus tahu kita harus merangkai mengekupatasi kira-kira petroleum system yang ada di basin kita itu seperti apa lalu resource evaluation ini adalah lanjutan dari exploration lalu riset nah riset ini yang teman-teman mahasiswa disini bisa lakukan dimana sebenarnya petroleum system itu tidak hanya bisa dikaji lewat data-data yang canggih seperti data-data subsurface yang dilakukan oleh eksplorasi perusaha migas teman-teman disini researcher-researcher disini juga bisa istilahnya membuat analisa tentang petroleum system menggunakan analog-analog melalui outcrop-outcrop seperti itu jadi key points untuk belajar petroleum system ini eksplorasi resource evolution sampai riset itu bisa dipakai semua dimana nanti ketiga hal ini bisa nih membantu kita untuk berkontribusi untuk bisa menemukan cadangan-cadangan migas lagi Indonesia yang baru ini saya saya dapat share nih dari teman saya ini dari S&P Migas mengenai Indonesia Perspectivity Updates di 2021 ini kira-kira seperti inilah apa namanya kira-kira play concept ke depannya mulai dari Western Indonesia sampai Western Indonesia beginilah play conceptnya yang kira-kira masih bisa nih kita apa namanya kulik-kulik lagi lah secara petroleum geologinya dan sebenarnya masih banyak lagi dari 20 besin yang kita sudah produsikan per hari ini masih banyak lagi besin yang sampai bahkan 68 besi di Indonesia itu masih belum terexplorasi makanya sebenarnya ruang untuk kita apa namanya mempelajari petroleum system ini untuk mengimplementasikan petroleum system ini masih sangat banyak dan masih sangat apa namanya banyak ininya lah ya daerah-daerah yang kita bisa implementasikan nih ilmu petroleum system ini nah sekarang kita sudah masuk nih di materi source rock seperti di analogi yang sudah saya sebutkan sebelumnya kita akan belajar di sekitar ini kitchennya by definition source rock itu merupakan sebuah batuan yang kaya akan material organik yang ketika terkena panas if heated sufficiently dia akan generate oil and gas jadi walaupun batuan tersebut disini kita bisa tarik kesimpulan bahwa batuan source rock adalah batuan yang punya karakteristik rich in organic matter cuman untuk bisa menjenerate hydrocarbon atau oil and gas itu perlu adanya katalisatornya istilahnya yaitu heat atau panas yang akhirnya nanti bisa membuat merubah organic matter yang ada di source rock bisa menjadi hidrokarbon ini merupakan outcrop-outcrop analog yang sekiranya kalau misalkan ini berada di subsurface dia akan bisa berfungsi sebagai source rock ini adalah saya akan menjelaskan mengenai origin-nya atau keterbentukannya si source rock ini bagaimana keterbentukannya jadi saya udah bilang juga bahwa batuan source rock itu adalah batuan yang kaya akan organic matter tapi organic matter ini apa sih sebenarnya jadi sebenarnya organic matter ini adalah sisa-sisa kehidupan yang akhirnya terdeposisi bisa dari tumbuhan atau hewan seperti algaif gitu plankton gitu zooplankton atau tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi dari daeratan yang otabene-nya mempunyai yang kayu-kayu seperti itu nanti ketika semua itu terdeposisi maka akan menjadi itu adalah cikal bakal source rock seperti itu tapi untuk bisa sebelum-sebelum kita mencapai source rock perlu ada yang namanya preservasi agar organic matter yang terdeposisi tadi itu nantinya bisa menjadi source rock atau bisa untuk source rock nah untuk kunci untuk bisa terjadinya preservasi pada organic matter atau material organik itu adalah lingkungan yang unoxid unoxid ini apa sih unoxid ini sendiri adalah lingkungan di mana oxygen restricted atau kita bisa bilang tidak adanya atau kehampaan oksigen di situ ketiadaannya oksigen kenapa harus seperti itu karena nanti di lingkungan seperti itu bakal tidak adanya oksidasi dan tidak adanya di komposisi dan tidak adanya juga di 3D4 kenapa oksidasi itu apa namanya tidak diperlukan atau tidak harus ada dalam tidak boleh ada dalam proses pengendapan dari organic matter karena ketika terpapar oksigen dan akhirnya organic matter itu terjadi oksidasi maka akan hancurlah istilahnya organic matter itu akan tidak menjadi organic matter yang akhirnya potensial untuk bisa menghasilkan hidup karbon itu pula untuk rekomisi dan 3D4 ini seperti binatang-binatang pemakan bangkai karena ini sisa-sisa kehidupan organic matter jadi biasanya suka ada D3-T4 yang makan-makain organic matter di lingkungan yang anoxic itu D3-T4 tidak bisa hidup karena tidak adanya oksigen jadi lingkungan yang anoxic sangat-sangat dibutuhkan agar preservasi dari organic matter itu dapat tercapai lalu bagaimana biar dua lingkungan itu menjadi anoxic di sini saya jelaskan bahwa harus adanya water column atau kolom air yang deep and stagnant dimana bisa terjadi di marin di laut dalam atau di di danau di lagu atau di laut dangkal yang penting adalah adanya kolom air dan juga kolom air yang membuat apa ya yang membuat oksigen itu tidak bisa terinfiltrasi di air tersebut oke lanjut nah ini ini adalah contoh batuan source rock organic reach banyak tin laminae yang mengandung banyak organic matter di jaris-jaris hitam di sini nah di sini jelaskan bahwa di dalam batuan source rock dari 100% bagian source rock 99% itu mineral hanya 1% yang merupakan organic matter jadi organic matter ini hanya 1% dibanding dari 99% lainnya nah organic matter ini sendiri nantinya akan jadi apa sih kira-kira seperti ini 90% dari organic matter itu dia akan menjadi kerogen dan 10% dia akan jadi kerogen ini adalah yang nantinya menjadi cikal bakal tipe karbon jadi ini merupakan hal yang penting nih kerogen ini bagi source rock oke nah sekarang adalah tipe-tipenya source rock sebenarnya ini saya coba cadumin 2 nih cuman nanti mungkin akan lebih banyak kita ngomong eh sorry kita akan lebih banyak apa namanya pakai isla-isla ini nature nature over nature memang gak apa-apa kita jelasin saya jelasin aja jadi kalau berasakan kerogen dia membaginya menjadi 4 dimana ada potensial ada efektif relic efektif dan juga span source untuk potensial dan efektif ini dia merupakan source rock yang memiliki banyak organic matter dia memiliki sufficient organic matter tapi untuk potensial source rock dia tidak generating karena dia tidak ada increasing thermal maturation baik lagi walaupun kita sudah punya organic matter yang memiliki sorry source rock memiliki plenty of organic matter kalau misalkan gak ada yang namanya increasing thermal maturation maka generation hidrokarbon itu tidak ada oke tadi pengertiannya di source rock tadi adalah batuan yang memiliki banyak organic matter jika terkena panas dia akan menghasilkan hidrokarbon ini adalah kunci pentingnya untuk agar source rock itu bisa menghasilkan hidrokarbon lalu efektif source rock efektif source rock ini yang dicari dimana dia memiliki plenty organic matter dan dia generating dan dia bisa commercially accumulated artinya secara komersial secara ekonomis dia bisa diambil dan akumulasinya itu reserve-nya itu cukup banyak sehingga kalau misalkan kita produksi kita bisa misalnya bisa dapat untung lah dari situ lalu ada relic efektif source rock relic efektif source rock dan juga span source rock ini adalah apa namanya tipe source rock dimana mereka berdua ini sudah stop generating cuman causes-nya berbeda dimana relic efektif source rock ini dikarenakan decreasing thermal decreasing thermal itu bisa terjadi karena adanya uplift erosion yang mengakibatkan mungkin batuan yang menimpannya itu semakin menipis atau dia uplift ke atas sehingga gradient thermal dan mungkin pressure-nya berkurang untuk span source rock dia stop generating karena sudah lag of organic matter sudah habis organic matter nah lalu ada yang based on hand tipe-tipe source rock ada immature mature dan over mature nanti ini istilah-istilah yang kita sering pergunakan untuk meningkatkan tingkat kematangan dari source rock nah immature ini adalah ketika source rock itu tidak generating hydrocarbon mature itu ketika generating over mature itu udah already generated atau dia udah 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 apa namanya istilahnya udah dipuntaknya dia biasanya menghasilkan gas karena panasnya udah sangat tinggi immature mature dan over mature ini hubungannya dengan thermal maturity jadi si Han ini membagi apa namanya tipe source rock ini berdasarkan thermal maturity nya kematangan dia nah untuk bisa untuk bisa kita mendeterminasi potensi semua source rock ada beberapa fitur source rock yang perlu kita pahami dan belajar pertama ada quantity of organic matter dua adalah kualitasnya kualitas of organic matter tiga adalah thermal maturity atau kematangan nah tiga hal ini yang nantinya mempengaruhi apa namanya potensi atau apa namanya ya ialah potensi sebuah source rock lah ya intinya nah potensi source rock ini itu dapat dideterminasi dengan analisa-analisa geokimia seperti yang sudah saya gambarkan disini ada TOC total organik karbon lalu ada rock eval paralisis ada gas chromatograph atau ethering reflektans nah sebenarnya TOC ini juga sebenarnya itu merupakan salah satu data yang diambil dari rock eval paralisis sebenarnya rock eval paralisis ini sendiri yang nantinya ini datanya bisa kita pakai buat mendeterminasi potensi berdasarkan tiga fitur ini jadi bisa dipakai buat menentukan kuantitas dari organic matter kualitasnya sampai maturity itu bisa melihat data-data yang dihasilkan oleh rock eval paralisis jadi pada umumnya untuk mendeterminasi analisa geokimia yang kita lakukan terhadap source rock itu menggunakan rock eval paralisis nah ini sebelum kita nanti menjelaskan kuantitas kualitas dan juga termen maternity ini saya mau jelasin secara brief dulu karena nanti banyak menggunakan istilah-istilah data-data seperti ini kita lihat dulu yang ke kanan ada 1 S2 S3 Tmax hydrogen index oxygen index ada production index ada potential yield atau PY nah data-data ini kita ambil atau kita dapat dari rock eval paralisis data dimana S1 itu merujuk kepada kuantitas hidrokarbon yang tersimpan pada sampel pada source rock yang kita punya lalu S2 oke sebelumnya ini dulu ya mau jelasin dulu rock eval paralisis itu analisinya seperti apa sih jadi kita punya sampel source rock seperti itu yang nanti kita berikan panas dan kita berikan panas sampai dia menghasilkan atau menyederasikan hidrokarbon nanti kita dari situ bisa dapat S1 adalah kuantitas hidrokarbon yang terkenal di source rock dimana S1 ini kita belum aplikasikan panas ke sampel yang kita punya jadi benar-benar kuantitas yang dimiliki oleh source rock tersebut lalu S2 ini menggambarkan kuantitas yang terbentuk akibat proses spiralisis berarti sudah terkena panas dan kuantitas hidrokarbon dihasilkan karena proses pemanasan tersebut kita sebut S2 lalu S3 adalah sama seperti S2 namun S3 ini menggambarkan kuantitas dari CO2-nya yang terbentuk lalu ada Tmax Tmax ini adalah suhu maksimal dimana S2 ini bisa muncul dalam artian diusuh berapakah hidrokarbon itu tergenerasi itu tertingginya itu kita sebut dengan Tmax lalu ada H, I, O, I, P, I dan P, Y ini adalah hasil perhitungan dari data-data S1, S2, S3 ini kalau H ini ada hydrogen index dimana perbandingan antara hidrogen dengan TOC lalu oksigen index itu adalah perbandingan si oksigen dengan TOC-nya lalu ada production index dimana dia ada rasio antara S1 dengan potential yield dimana kita bisa tahu rasionya yang tersimpan rasio yang tersimpan hidrokarbon yang tersimpan dalam source rock perbandingan berapa dengan potensi yang atau hidrokarbon yang tergenerasikan kayak gitu lalu PY atau potential yield itu adalah hidrokarbon yang berpotensi buat tergenerasi sampel kita nah ini adalah apa namanya datanya data data ini habis kita dapatnya si rock-effal paralysis data ini kira-kira data situs seperti ini yang kita dapat oke sekarang kita bahas tentang kuantitas dari organic matter sekarang kita mau tahu dulu kira-kira kuantitas ini itu apa sih kita sebut kenapa kita harus tahu kuantitas organic matter apa pentingnya mungkin penjelasannya seperti ini karena intinya sederhananya adalah semakin banyak kuantitas dari organic matter yang dimiliki oleh sebuah source rock maka makin berpotensi juga untuk menghasilkan atau menggenerasikan hidrokarbon seperti itu jadi kita perlu tahu nih kira-kira dalam source rock yang kita punya apakah dia memiliki organic matter yang abundant atau tidak itu mesti kita definisikan nah untuk untuk mengetahui apa namanya konditas dari organic matter yang dimiliki oleh sampel kita kita tahunya adalah dengan cara value atau nilai dari TOC atau total apa namanya total organic carbon dimana disini Peters and Kassa memberikan abel klasifikasinya jadi nanti ketika kita udah punya kita udah punya angkanya value-nya kita bisa kita bisa bandingkan kita tahu di klasifikasi kira-kira konditas yang dimiliki oleh source rock kita atau sampel kita itu sebesar apa sih bagus gak apakah lumayan atau 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 jelek atau sangat bagus atau excellent nah ini adalah penjelasan yang dijelaskan oleh Wattles dimana berdasarkan TOC value kalau TOC value-nya kurang dari 0,5% berarti dia hanya memiliki sedikit sekali jumlah atau kuantitas dari organic matter yang artinya adalah expulsion not possible berarti generasi hidrokarbon itu tidak memungkinkan karena saking sedikitnya saking sedikitnya apa organic matter yang terkandung pada source rock tersebut lalu 0,5 sampai 1% nah ini sudah mulai banyak tapi gak efektif buat kita sebut sebagai source rock yang potensial karena masih belum cukup tapi eksplosi sudah atau generasi hidrokarbon sudah memungkinkan buat ada cuma hanya dalam jumlah sedikit saja nah source rock yang bagus source rock dengan kualitasnya bagus itu adalah source rock yang memiliki TOC besar lebih dari 1% lebih dari 1% berarti antara dari good very good sampai excellent nah ini baru kita sebut dengan potential source rock nantinya bisa kita asumsikan bahwa source rock yang potensial berarti dia bisa menghasilkan hidrokarbon jadi dengan catatan dia harus mature dulu dapat kena hitnya dulu oke lanjut sekarang kita ngomongin tentang kualitasnya tadi kuantitasnya sekarang kualitasnya kalau kualitas apa sih dimaksud sama kualitas organic matter jadi kualitas organic matter ini tuh nantinya menentukan kira-kira source rock kita itu akan menghasilkan apa nih produknya apakah kita akan source rock kita itu lebih ke oil prone apa lebih ke gas prone atau bahkan tidak tidak ada potensi untuk masukkan di karbon sama sekali nah untuk menjelaskan kualitas sebuah organic matter kita bisa tahu melewati tipe-tipe kerogen disini kita bisa lihat ada beberapa tipe kerogen 1 sampai 4 dimana makin kairah 4 itu dia semakin tidak bagus lah sebagai apa namanya sosok nah selain kita untuk tipe kerogen ini kita apa namanya bisa ngebaginya pakai apa sih kita bisa taunya lewat mendeterminasinya kayak gimana sih selain kita tahu lewat masyarakat masyarakatnya kita bisa bedakan atau kita bisa mengklasifikasikan kerogen yang kita punya pada sampel kita dengan cara hydrogen index value-nya based on hydrogen index value-nya oke wapas dia bilang kalau tipe kerogen itu bisa dibedakan based on hydrogen index value oke yang pertama adalah kita bisa nih kita udah mendapatkan hydrogen index-nya kita bisa coba plot disini yang kita bisa apa namanya mendeterminasikan lah misalkan dia adalah source-nya yang memiliki index hydrogen 160 berarti kan dia 150 sampai 100 sampai 300 berarti kira-kira produk utamanya adalah minyak dan gas bumi dalam jumlah yang sedikit berarti kalau misalkan minyak dan gas bumi kita bisa asumsikan dia adalah tipe 2 seperti itu kira-kira seperti itu kalau misalkan untuk pengklasifikasian berdasarkan indeks hidrogen-nya aja tapi bisa juga nih hidrogen index ini kita sandingkan dengan data oxygen index-nya seperti yang kalian lihat di kanan bawah ini adalah diagram pankrevelin yang dimana ada data hydrogen index dan juga oxygen index nanti ini bisa menggambarkan kira-kira tipe kerogen apa sosok yang kita punya kenapa bisa seperti itu karena gampangnya gini kalau kita mempunyai apa ini sosok semakin banyak kandungan hidrogennya maka semakin bagus semakin oil prone lah dia semakin oksigennya semakin banyak maka dia akan semakin mempotensial atau semakin gelap karena sebenarnya kita kan tadi kita udah tahu bahwa dalam preservasi sebuah organik meter harus dalam lingkungan yang anoxic nah keberadaan atau jumlah hidrogen yang banyak ini menandakan bahwa dia ada dalam lingkungan yang reduksi berarti dia ada lingkungan yang anoxic nah ini mengibatkan bahwa menggambarkan bahwa ketika hidrogen index value-nya besar berarti dia terdeposisi di tempat yang anoxic yang nantinya berpengaruh ke kualitas produknya berarti dia makin gede hidrogen indexnya makin tipe 1 makin oil prone seperti itu ini bisa kita bisa determinasi lewat hidrogen index versus oksigen index dan dipotong ke diagram van Krevelein kira-kira seperti itulah untuk determinasi kualitas organik meter pada source work lanjut nih sekarang kita ngomongin thermal maturity atau tikat kematangannya ini di-state lagi disini bahwa source work itu hanya akan menggenerasikan hidrokarbonnya ketika dia sudah mencapai fase yang mature ketika dia baru mature dia baru bisa menggenerasikan hidrokarbon nah untuk menjadi untuk bisa ke tahap itu bisa ke tahap mature dia harus terkena temperatur dan pressure yang increasing yang increasing meningkat sampai akhirnya di poin tertentu dia bisa menggenerasikan hidrokarbon until high enough to generate hidrokarbon nah maka disini ada dua cara untuk kita bisa mendeterminasi apakah source work kita punya itu adalah source work yang mature atau immature atau over mature pertama kita bisa lihat nah ini yang terkenal untuk bisa mendeterminasi termaman cerita adalah dengan cara fit-remit reflectance dimana ini merupakan metode analisa secara mikroskopik jadi bukan pakai data pyrolisis jadi beda jadi kita melihat dari kemampuan partikel fit-remit pada sensor kita untuk memantukkan atau merefleskikan cahaya jadi nanti dari situ kita bisa tahu nih oh makin apa namanya kita tahu maturitinya itu udah udah seberapa ini merupakan stage of maturity based on fit-remit reflectance yang dikemulakan oleh Thyssen Wealth yang tipe ini memiliki ini ya memiliki poin-poin RO yang berbeda untuk dia bisa mengenerasikan atau mature untuk tipe 1 tipe 2 tipe 3 mereka memiliki benchmark RO yang berbeda jadi nanti tergantung kalian kan tadi udah cari tahu dulu tuh kira-kira tipe kerogen kita apa ya setelah dari situ kita ketika mengukur apa namanya maturity kita bisa bandingkan dengan tipe 1 maka kita bandingkan dengan klasifikasinya tipe 1 untuk bisa menghasilkan atau menjenerasikan oil dia harus di 0,65% kayak gitu mungkin kayak gitu lah ya itu nya penggambarannya lah untuk determinasi maturity lalu bisa juga pakai data pyrolysis sebenarnya saya bilang data pyrolysis itu bisa dipakai di segala apa namanya segala determinasi potensial dari sosro bahkan maturity juga bisa kita tahu nih dari data data pyrolysis dimana tmax nanti akan disandingkan dengan data production index kita plotting di diagram ini nanti kita bisa tahu apakah dia udah immature apakah dia immature apakah dia udah hidrocarbon zone udah mature udah matang atau dia udah over mature yang maki bukan mungkin nanti mereka sosok tersebut menghasilkan gas kayak gitu lah kira-kira untuk termo maturity nah kita juga bisa selain plotting di diagram tersebut kita juga bisa tahu lewat klasifikasi Peter Senkasa ini kalau tmax itu di di selesius keberapakah dia kita bisa bilang matang atau untuk production index itu kita di angka berapakah kita bisa sebut dia adalah production index yang matang nah pentingnya apa sih kita mempelajari dari data maturity ini untuk bisa mengevaluasi sebuah sosok pertama kita jadi tahu nih lewat termo maturity kita jadi tahu fase apakah kematangan sosok kita apakah sudah generasi atau belum karena itu sangat penting ketika kita memiliki sosok yang potensial secara kerogen bagus secara kuantitas juga oke tapi ternyata dia masih di fase yang immature gitu jadi sebenarnya itu hanya menjadi sebuah sosok yang potensial aja cuman gak bisa mengakumulasi gak bisa mengakibatkan adanya akumulasi migas di cekungan tersebut makanya kita perlu tahu apakah walaupun bagus sosok kita kita harus tahu apakah dia sudah matang atau belum lalu untuk tahu hubungan antara generasi dan akumulasi ini hubungannya dengan timing jadi ketika kita sudah tahu wah ternyata sudah generasi sudah menghasilkan hidrokarbon sosok kita berarti nanti kita bisa tahu hubungannya oh dia generasinya pas di umur berapa nih lalu nanti hubungannya sama akumulasi kira-kira trapnya harus di umur yang berapa kira-kira biar ada akumulasi akumulasi terjadi jadi itu timingnya membantu apa namanya futuro biologis buat mengukur timingnya kira-kira trap di umur berapa yang kira-kira potensi buat mengakumulasikan sosok yang bermigrasi di umur tertentu nah selain tiga hal tadi kita juga bisa determinasi depositionial environment sebagai penguat data jadi depositionial environment ini kita bisa tahu lewat biomarker biomarker ini nantinya bisa dianalisa lewat gas klamatografi jadi dari gas klamatografi itu hasilnya nanti adalah chromatogram chromatogram itu adalah garis-garis ini nih garis-garis batang ini yang nantinya dia bisa membuat sebuah trend nah trend ini nanti bisa memunjukkan nih kira-kira di depositionial environment seperti apa si sosok kita ini nah kira-kira kenapa sih kita perlu tahu nih depositionial environment dari sosok kita karena itu nanti bisa bisa mengkonfirmasi bahwa oke lah kita punya tipe 1 lalu dia banyak algainya banyak masalah-masalah lipid-lipnya habis itu cara konditas juga banyak kita nebak nih kira-kira oh berarti dia kayaknya dari lacustrine dari depositionial environment lacustrine ternyata kita bisa nih ngecek apakah bener gak tebakan kita atau interpretasi kita ternyata dengan ada gas klamatografi kita bisa tahu nih bahwa sosok kita kira-kira di depositionial environment seperti apa nah kalau misalkan seperti itu kita bisa istilahnya meng-crosscheck lagi lah bisa ma-assure lagi lah oh berarti bener nih ini apa namanya interpretasi kita nah ini ada pertanyaan kira-kira kenapa nih organic rich rock itu kan sebenarnya coal itu juga organic rich rock cuman kenapa organic rich rock itu dia berubahnya menjadi batuan sos rock atau coal kenapa bukan coal atau sebaliknya kenapa seperti itu jadi sebenarnya teman-teman bisa cek secara proses dan secara kandungan kandungan maseralnya yang kita tahu ya maseralnya coal itu kan adalah masalah-masalah inertinit ya atau tadi kita bisa lihat inertinit itu merupakan ketogen tipe 4 lah jadi itu kira-kira masalah pembentuk coal juga prosesnya pun berbeda kalau misalkan tadi sosok butuhnya environment-nya anoxic coal ini dia harus dalam keadaan yang oksidasinya tinggi justru jadi coal ini bisa terbentuk secara proses beda secara secara kandungan pun juga beda itu mau membuat ujungnya nih kenapa bisa satu jadi coal sama satu jadi source coal kita tadi udah ngomongin fitur-fiturnya atau determinasi potensi dari source rock mulai dari kuantitas kualitas dan juga thermal maturity-nya bahkan kita tadi tahu juga tentang depositional environment nah ketika itu semua kita udah tahu itu semua udah membentuk sebuah source rock sekarang kita lanjutannya adalah kita mempelajari mengenai maturation dan generation itu ya singkatnya generation oil-nya lah ya generation dari hidrokarbon seperti yang bisa saya analogikan proses maturasi itu seperti masak jadi ketika dia tanahnya cukup dia bisa mematangkan makanan dalam artian disini berarti dia bisa terjadinya oil generation atau selesai menjadi mature kalau heat-nya itu kurang makanan kita gak akan masak gak akan cook yang dalam artiannya berarti kerogen pada sosok akan menjadi kerogen yang akan berubah menjadi hidrokarbon atau masih dalam fase yang immature kalau misalkan panas terlalu lebih berarti nanti dia akan mengakibatkan masakan kita menjadi burnt atau gosong kalau misalkan analoginya di petro-system berarti dia sudah melewati fase oil window dan saking panasnya akhirnya dia menghasilkan gas atau kita bisa bilang over mature ini adalah menceritakan formation dari hidrokarbon atau keterbentukan dari hidrokarbon ada dua fase utama yaitu diagenis dan katagenesis Tissot dan Weld ini dia bilang di dalam penjelasan dia tentang formation of petroleum bahwa ada dua jenis ada dua fase yaitu diagenesis dan katagenesis diagenesis ini sendiri adalah fase awal dimana intinya adalah pembentukan dari kerogen kerogen itu terbentuk karena proses diagenesis nah proses diagenesis ini intinya adalah adanya proses kompaksi yang menyebabkan adanya temperatur dan tekanan yang sedikit meningkat tapi masih dalam batas yang ringan dan akhirnya material organik yang tadi terpreservasi karena terkena kompaksi selama proses burial yang dangkal itu dia memaksa air protein dan juga alkohol yang dikandung hancur dan keluar material yang hancur ini akhirnya dia membentuk sebuah material yang weksi kita sebut sebagai kerogen jadi dia sejenis kayak weksi material gitu sama bitumen jadi nanti hasil dari diagenesis material organik itu adalah kerogen dan juga bitumen nah itu terjadi di sekitar ratusan meter pertama jadi sangat dangkal secara panas dan secara pressure itu masih sangat-sangat rendah nah kerogen itu yang nantinya bakal jadi hidrokarbon seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ketika diagenesis sudah lewat burial semakin dalam ada kita sebut dengan proses kata genesis oh sorry di fase diagenesis itu sebenarnya sudah bisa ada produk yang bisa kita produksikan sebenarnya namanya biogenic gas jadi itu adalah gas dangkal akibat adanya adanya sebuah kegiatan apa namanya bakteri lah yang mengakibatkan adanya menghasilkan adanya gas yang kita sebut sebagai biogenic gas lalu semakin dalam burial semakin dalam depres semakin nambah temperature semakin tinggi kita mengenal namanya kata genesis atau kita sebut juga dengan cracking atau expulsion disini itu artinya si kerogen terbentuk kerogen berubah menjadi hidrokarbon kenapa seperti itu karena sama apa faktor juga sama kalau-kalau temperature yang terkena jadi temperatur terbentuk semakin tinggi akhirnya menyebabkan reaksi kimia di dalam kerogen nah kerogen ini akhirnya berubah menjadi hidrokarbon ketika diberubah di hidrokarbon di dalam source dia akan menyebabkan ekspansi volume dan juga pressure di bagian internal dalam dari source tersebut karena ekspansi volume inilah karena overpressure inilah yang menyebabkan source itu cracking dan akhirnya hidrokarbon yang tadi sudah berubah terbaru akhirnya bisa keluar dan akhirnya bisa bermigrasi nah ini apa namanya yang disebut dengan kata genesis atau cracking atau explosion inilah yang kita sebut sebagai formation of petroleum jadi kalau misalkan ditanya gimana sih keterbentukan hidrokarbon ini ini adalah fase-fase yang menjelaskan keterbentukan hidrokarbon nah sekarang kita lanjut ke migration sekarang kita ngomongin tentang rutenya rutenya dari apa namanya hidrokarbon yang sudah keluar dari kitchen nah sebenarnya apa sih migration itu jadi migration itu secara singkatnya adalah seperti ini the movement of hydrocarbons from their source to reservoir jadi pergerakan dari hidrokarbon sampai ke reservoir itu adalah migrasi hidrokarbon nah ini adalah beberapa tipe migrasi jadi ada primer ada sekunder ada tertiary juga ada remigrasi nah sebenarnya intinya adalah di primary dan secondary migration untuk terjadinya akumulasi itu kita menggunakan poin 1 dan juga poin 2 dimana primary migration itu adalah ketika source rock keluar ketika hidrokarbon keluar dari source rock atau tadi kita sebut dengan expulsion nah itu adalah primary migration tadi kan udah dijelasin juga untuk bisa terjadi primary migration kita perlu adanya cracking di dalam source rock dalam artian kita perlu adanya pressure dan juga ekspansi volume yang menyebabkan hidrokarbon itu bisa tertransfer keluar lalu yang kedua kita punya namanya secondary migration secondary migration ini adalah pergerakan hidrokarbon di carrier bed atau lapisan yang membawa hidrokarbon ini ke reservoir proses ini merupakan proses yang penting juga karena migrasi di carrier bed inilah yang menentukan sampai atau tidaknya hidrokarbon itu ke titik akumulasi kayak gitu nah apa sih yang bisa ngebuat si hidrokarbon ini bergerak relatively upward ke atas dia ini akibat dari efek buoyancy bisa dilihat oil and gas moves upward through permeable rocks driven by its own buoyancy relative to water jadi permeable rock itu biasanya dia menyimpan saturation water gitu ya dia menyimpan water yang ketika source roof ini yang tadinya keluar akibat dari gaya pressure dia keluar dia ketemu carrier bed lalu di carrier bed tersebut ada air dia otomasi terdorong ke atas terdorong ke atas karena efek buoyancy efek buoyancy ini dijelaskannya dengan cara kayak gini jadi ada dua fluida fluida satu dan situsnya lebih berat daripada yang satunya lagi biasanya bukan biasanya sih memang secara hukum kalau misalkan fluida yang ada di atas itu selalu fluida yang berdensitas lebih kecil ketimbang fluida yang ada di bawahnya nah ini karena water adalah fluida yang ada di situs paling besar maka oil dan gas itu ada di atas dan secara relatif relatif mereka bergerak ke arah atas akibat dari dorongan water ini dorongan water yang memiliki gaya buoyancy akhirnya terbentuklah lapisan-lapisan seperti ini lapisan-lapisan bukarbon penegas, oil, dan water seperti itu lalu ada tertiary migration tertiary migration ini adalah migrasi kalau tadi kan primer itu dari source rock ke carrier bed kalau sekunder itu dari carrier bed ke reservoir nah kalau misalnya tertiary ini dari source rock atau dari reservoir ke arah surface jadi dia adalah migrasi yang menyebabkan hidrokarbon itu malah keluar ke surface ini kayak gini ada ada seepage-seepage kayak gini contohnya gambarnya ke atas ini adalah akibat dari migrasi tertiary bisa karena bisa karena dia carrier bed tidak mempunyai permeable rock di atasnya atau bisa karena ada fracture atau erosi yang mengakibatkan hidrokarbon yang ke atas itu tidak tertahan dan akhirnya bisa mencet jalan ke luar jalan ke luar itu disebut tertiary migration lalu ada remigrasi atau remigrasi remigrasi ini bisa kita sebut dengan apa ya apa namanya migrasi kembali akibat dari kita bisa kita bisa lihat nih gambar kanan bawah ketika sebuah trap itu sudah mencapai limitnya dalam artinya sudah mencapai spill pointnya maka dia tidak akan tertahan lagi di trap tersebut tidak akan terakumulasi lagi malah kan dia akan melakukan proses remigrasi berarti dia akan melakukan remigrasi lagi dia sudah berhenti kan dari primary ke secondary lalu di secondary sudah berhenti cuman karena dia sudah mencapai spill point pada sebuah trap dia akan melanjutkan perjalanannya ke tempat yang lain atau dalam konteks ini kita bisa kita bisa bilang dia ke trap yang lain lah akibat dari tumpahnya atau lewatnya batas spill point pada sebuah trap sekarang kita bahas mengenai observasi dan juga studi migrasi nah sebenarnya observasi terhadap migration process disobservasi itu sangat-sangat sulit sangat-sangat impossible to do lah sangat susah biasanya migration proses itu hanya bisa diasumsikan lah istilahnya diinterpretasikan saja biasanya untuk studi tentang migration itu lebih titik berat karena ke arah time of explosion sama permeabilitas dan porositas pada reservoir kedua hal inilah yang apa namanya yang jadi titik berat dalam mempelajari migrasi nah ini merupakan hal-hal yang sekiranya kita perlu tahu tentang behavior hidrokarbon ketika dia mengalir ketika dia bermigrasi jadi sorry nih salah edit ini satunya dua kali jadi diperlukan bahwa nomor satu ini hidrokarbon itu migrate through force road between grains jadi hidrokarbon itu dia bermigrasinya melewati telah-selah diantara grain-grain kayak gitu ya lalu kedua nomor satu yang kedua dia bilang disini bahwa migrasi itu bergerak dari daerah yang rendah ke daerah yang tinggi dikarenakan relative buoyancy nah itu itu poin kedua yang kalian perlu tahu nih mengenai behavior dari hidrokarbon migration lalu selanjutnya migration can be lokal or can be kilometers in large sedimentary basin jadi dia bisa bergerak sejauh apapun selama carrier bed itu mempunyai permeabilitas yang baik dia akan mengikuti carrier bed tersebut lalu migrasi itu bisa berbelok jadi apa namanya arah-arah migrasi itu bisa berbelok tergantung dari lapisan permeable yang ada di atasnya lalu proses-proses migrasi itu bisa berhenti migration process itu will stop ketika dia ketemu trap itulah yang mengakibatkan adanya akumulasi nah tapi bisa jadi setelah akumulasi migrasi itu muncul lagi seperti tadi dijelaskan ada namanya remigrasi atau tertiary migration dimana untuk remigrasi sendiri ketika trap tadi udah penuh dia akan lanjut lagi buat melanjutkan migrasi karena dia sudah tidak terakumulasi dengan baik lagi lah di trap kita sebut di arah migrasi lalu lalu apa namanya bisa terjadi leaking nah leaking itu karena adanya fracture kayak gitu-gitu ya yaitu masuk ke tertiary migration lah nah poin selanjutnya hydrocarbon loss during migration proses could happen nah selama proses migrasi itu sangat-sangat memungkinkan adanya hydrocarbon loss jadi dari sosok ke reservoir itu bisa jadi bukan dalam volume yang semestinya gitu loh misalnya kita prediksi wah ini bagus banget nih sosoknya mempunyai organic content yang abundant bagus banget lah tapi tertiary migration pathway itu jelek gitu loh jadi permeabilitas tidak bagus banyak fracture sana-sini yang mengakibatkan si hydrocarbon tersebut banyak loss-nya banyak hilangnya selama perjalanan nah distance atau jarak dari source rock menuju reservoir itu sangat berpengaruh terhadap banyak atau tidaknya hydrocarbon loss yang terjadi disini dibilang distance between source rock and accumulation point to affect the amount of lost hydrocarbon lalu poin selanjutnya migration rate influenced by permeability and hydrocarbon molecule size jadi rate dari migrasi itu tergantungnya terhadap dua hal ini nih permeabilitas dan juga molecule size dari hydrocarbon kenapa permeabilitas karena tadi semakin bagus permeabilitas semakin terkoneksinya antar poros berarti semakin gampang pula sebuah mulia itu ngalir sampai ke mulia akumulasi lalu molecule size nah molecule size ini ngaruhnya ke apa namanya misalkan kita punya sebuah permeabilitas dengan celah sedemikian rupa lah dimana celahnya itu hanya bisa dilalui oleh molecule size yang sesuai dengan molecule size-nya si gas nah ini mengakibatkan oil itu gak bisa lewat hanya gasnya aja nah hal-hal inilah yang akhirnya bisa menghambat proses migrasi dari sebuah hidrocarbon nah kayak gini ada penjelasan lebih-lebihnya lagi bahwa gas tend to be more fast than oil due to molecule size karena memang gas itu memiliki molecule size yang lebih lebih kecil ketimbang dari minyak ya gitu jadi dia akan lebih gampang buat termigrasi dan lebih cepat pula lalu poin terakhir adalah migration not altered biotinfo on hydrocarbon jadi selama proses migrasi dari source-soft menuju reservoir apa namanya bisa dibilang alterasi geokimia atau komposisi geokimia yang tadi udah diproduksikan source rock sampai ke reservoir sampai nanti ke reservoir itu gak akan berbeda jauh gak akan berubah lah kalau berubah gak akan secara signifikan jadi jadi pada intinya sih ini menggambarkan bahwa apa yang kita olah nih di atas kita bisa tahu nih kira-kira source-soft di bawah itu source-soft menghasilkan oil kita itu seperti apa sih karakteristiknya itu bisa menggambarkan karena secara geokimia gak akan jauh beda nah ini adalah faktor-faktor yang sekiranya mempengaruhi dari proses migrasi ada saya tuliskan disini ada empat faktor yang sekiranya berpengaruh pertama ada source-soft size ada dibilang juga source-soft size itu sangat berpengaruh terhadap proses migrasi ini sangat berhubungan sama hydrocarbon molekul size nah ketika source-soft size ini besar maka hydrocarbon dengan molekul size hydrocarbon dengan size molekul apa-apa yang bermacam-macam bisa lewat kalau misalkan ini semakin kecil hanya beberapa hydrocarbon dengan molekul size tertentu aja yang bisa istilahnya lewat portroutnya ini portroutnya ini berarti seperti rongga-rongga rongga-rongga ini lah ya sipermebilitas rongga-rongga yang akhirnya bisa meloloskan kegita kalau misalkan dia kecil hidrocarbon akan lebih susah buat lewatnya hanya hidrocarbon memiliki molekul size yang kecil seperti ini lalu ada hidrocarbon molekul size ini kebalikan aja berarti kalau misalkan dengan portrout size yang sama hanya hidrocarbon dengan molekul size tertentu bisa lewat misalkan hidrocarbon size kecil jadi mau seperti apapun portrout size bisa lewat apapun misalkan dia besar berarti dia hanya bisa lewat di portrout size dengan ukuran tertentu lalu ada permeabilitas permeabilitas ini adalah konektivitas antarporos jadi kalau misalkan semakin bagus jalurnya semakin ada gitu ya maksudnya rongga-rongga terbuka tidak tertutup itu menyebabkan proses migrasi itu akan lebih mudah karena bisa aja dalam satu carrier bed itu dia terjadi perubahan fasias misalkan dari karakternya yang permeable tiba-tiba makin ke atas dia ada segmen-segmen dimana tiba-tiba permeabilitasnya memburuk nah itu tuh yang akan menghambat proses migrasi dari hidrokarbon lalu yang terakhir ada sorption nah sorption ini mengakibatkan hidrokarbon loss juga karena sorption ini menyebabkan proses penyerapan hidrokarbon oleh mineral jadi ada mineral-mineral yang akhirnya mengcapture hidrokarbon dan akhirnya volume hidrokarbon itu berkurang karena proses sorption ini selanjutnya nih migration timing jadi migration timing ini adalah hal yang pada akhirnya kita apa ya kenapa kita belajar migration itu karena kita mau tahu nih salah satunya adalah migration timingnya kenapa migration timing kita harus pelajarin karena migration timing itu nanti akan menentukan kira-kira di trap yang seperti apa yang kira-kira bisa mengakumulasi hidrokarbon dengan timing tertentu jadi migration exposure timing itu sangat kritikal nih untuk terjadinya akumulasi hidrokarbon ada reservoir yang memiliki trap nah untuk make sure bahwa hidrokarbon yang bermigrasi itu bisa terakumulasi maka perlu adanya trap yang terbentuk lebih tua ketimbang dari migrasinya bisa dilihat nih contoh yang pertama yang kiri-bawah yang kiri lah ya sebelah kiri itu menggambarkan migrasi yang muncul atau generasi hidrokarbon yang muncul setelah adanya seal dan juga trap yang terbentuk dan ini menghasilkan adanya akumulasi minyak dan gas bumi jadi dari awal source-nya terbentuk dulu lalu carrier-nya menimpa di atasnya lalu ada seal-nya dan dia terkena proses tektonik jadi menyebabkan anti-clean ketika sudah ketika abis itu ada overburden rock di atasnya menyebabkan peningkatan temperatur dan juga pressure untuk source rock dan akibatnya dia menjadi matang dan baru meng menggiterasikan hidrokarbon nah ini baru waktu yang pas buat apa namanya hidrokarbon buat timing kalau yang contoh kedua yang kanan ini dia source rock bermigrasi atau menggenerasi ketika seal atau seal dan juga apa namanya anti-clean itu belum terjadi jadi yang terjadi pada contoh yang kedua ini adalah leak dan akumulasi tidak akan terjadi pada proses yang seperti ini jadi tanggung itu sangat-sangat krusial ini bisa kita lihat dari suri-suri dari sini nah kiri bawah ini itu time frame dari petrosistem kita punya kalian teman-teman bisa lihat apa namanya di kiri di sini di source rock dia umurnya eosan sampai oligosan berarti migration itu bisa terjadi di antara oligosan apa namanya oligosan sampai ke peosan nah di rentang waktu itu pula lah yang menjadi potensi reservoir rock kita umur-umur yang menjadi potensi reservoir rock kita dan juga trap kita jadi kita nanti nyari aja kira-kira di umur berapa yang cocok reservoir rock kita atau trap untuk ada kalau misalkan ternyata trap kita lebih tua ketimbang source rocknya atau bahkan lebih tua dibandingkan migrationnya maka ini gak bisa kita bilang sebagai trap yang potensial buat mengakumulasikan karena apa namanya dia terjadi sorry maksud saya ketika migrationnya lebih mudah ketimbang dari trapnya maka maka apa namanya maka aku mesti punya semua tidak akan terjadi seperti contoh yang tadi saya saya berikan jadi mesti ada dulu semua semua apa namanya komponen-komponennya mulai dari sealnya dari trapnya dari trapnya baru generasi baru bisa tergenerasi dan akhirnya baru bisa terakumulasi kalau misalkan generasi itu terjadinya sebelum dari terjadinya semua komponen-komponen tersebut maka yang terjadi adalah leaking kenapa sih kita penting sekali buat belajar source rock dan juga migration jadi disini ada data reasons for drive holes ternyata data ini menunjukkan bahwa gagalan dari drive itu adalah kebanyakan dari source rock dan juga migration that's why kita harus bisa lebih paham nih mengenai source rock dan juga migration dari data dalam sistem yang kita punya sehingga kita bisa lebih paham mengenai komponen-komponen ini maka uncertainty atau akumulasi negasi itu akan bisa lebih terdefinisi dan akhirnya kita bisa tahu akumulasi minyak negasi itu direservoran seperti apa ditirapkan seperti apa kayak gitu paling sekian kalau misalkan untuk personasinya karena dibagi dua hari juga jadi materi gak terlalu panjang juga cukup hari ini kita belajar petroleum system tadi kita udah belajar sejarahnya sama kita udah tahu secara analoginya kayak gimana sih terus apa namanya pemahamannya petroleum system itu ada apa aja gunanya untuk apa aja lalu kita belajar tadi tentang apa namanya source rock bahwa source rock itu ada komponen yang nanti menghasilkan endokarbon dan kira-kira dalam kondisi apa dia bisa jadi source rock dan dalam kondisi apa dia bisa menghasilkan endokarbon kita udah belajar lalu kita belajar juga migration tadi ya migration itu sama pentingnya dengan komponen-komponen lainnya dimana migration bisa menentukan di umur berapa kira-kira akumulasi itu terbentuk dan kira-kira di carrier bed dengan kualitas carrier bed seperti apakah hidup carbon itu bisa bermigrasi kira-kira seperti itu paling segitu aja untuk hari ini termasuk banyak nih semuanya udah mungkin nanti saya kembalikan lagi ke MC karena kita bisa lanjut ke Q&A session ya tapi kalau misalnya nanti kita lebih cepat 30 menit berarti ya representasinya padilan pas oh pas ya pas ya oke 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 siap sih oh 30 menitnya buat itu ya buat Q&A ya oke berarti pas oke that's the end of the first session thank you so much for Mr. Haki for the amazing lecture now let's continue to the next session it's the question and answer session for the participant who want to ask you can click raise hand feature first and then I will give you permission to unmute your radio and also turn on your camera so you can directly ask your question and also for the participants who want to ask questions via chat you should use this format name underscore company or institution underscore question is there an equation from the participant sudah cukup jelas ya berarti mantap boleh loh kalau misalnya kita diskusi aja tapi mohon maaf nih jadi teman-teman seperti yang udah disampaikan tadi sama saya sekarang berkecimpungnya di dunia produksi jadi udah udah lama banget gue pernah bahas biologi tapi karena diminta buat sharing tentang petroleum system saya juga suka dulu buat belajar petroleum system jadi saya sharing dengan teman-teman siapa tahu bisa jadi bridging teman-teman sebelum mendalami petroleum geologi lebih dalam lah silahkan ya kalau misalnya mau ada yang tanya diskusi kita oke dan penjelasannya dan penjelasannya juga izin penelakan diri saya Muhammad Saikal dari angkatan 2019 penjelasannya penjelasannya tadi kan di awal tadi kalau hasil migrasi petroleum system ini dibutuhkan waktu dan tempat yang tepat untuk bisa mungkin ideal lah pertanyaan saya salah satu aspek petroleum system ini kan ada dry hole kalau untuk dry hole itu sendiri apakah bisa dijelaskan dari faktor time dan faktor waktu dan tempat yang tepat tadi bisa menyebabkan dry hole atau tidak gitu maksudnya mungkin itu terima kasih bisa banget justru tadi emang apa ya kita bisa lihat kan tadi dari faktor timing of migration itu sangat menjelaskan bahwa sebenarnya apa namanya untuk proses akumulasi itu harus di waktu yang tepat gitu jadi harus ada komponennya dulu semua jadi harus ada komponennya dulu semua apa namanya terbentuk baru akumulasi hidrokarbon itu bisa bisa ada dalam artian dalam artian kalau misalkan sosok kita sudah menjenerasikan hidrokarbon nih berarti kan secara waktu secara waktu gak pas dong sisilnya belum ada si akumulasi belum ada apa namanya itu membuat si hidrokarbon yang dihasilkan oleh sosok tersebut tidak terakumulasi nah ini bisa dilihat nih ketika hal itu terjadi akhirnya apa nih gak ada nih proses akumulasinya karena si sosok ini sudah lebih dulu mengakumulasikan si hidrokarbonnya jadi trap ini mengakumulasikan apa kita gak ada kan sumbernya udah udah eksplot di luar gitu paling sisa-sisanya aja mungkin kayak gas atau apa kayak gitu sih kira-kira jadi ya apa namanya salah satu reasonnya adalah tadi timing dan juga posisi posisi itu bisa gue bilang kayak misalkan apa ya misalkan kalian interpretasi ini ya di apa namanya di seismik kalian bilang kalian menemukan sorry misalkan ada di apa namanya di stratigraphy gitu kalian bilang wah ada nih batuan yang cocok banget mau jadi source rock habis itu ada juga batuan yang kalian bilang wah ini poros banget nih sand body-nya tebal oke banget nih buat jadi reservoir tapi terus kalian bilang kalian bilang wah ini cocok nih buat jadi petualan sistem oke banget lah sangat-sangat potensial tapi kalian gak nyadar bahwa sebenarnya si reservoirnya itu lebih mudah misalkan ketimbang dari source rock jadi bisa aja tuh kalau misalkan penempatannya berarti kan tuh masalah tentang tempat ya kalau misalkan kalian kayak gitu kondisinya kemungkinan dry hole-nya bisa juga banyak bisa juga karena karena tadi source rock-nya di atas lebih mudah daripada reservoir-nya jadinya source rock-nya gak terkena panas gak terkena pressure yang tinggi juga karena didangkal misalkan habis itu jadi gak menggenerasikan faktor lainnya juga kenapa bisa dry hole disitu ya karena kalian ngebor reservoir yang misalkan reservoir yang kalian anggap source rock-nya itu adanya di atasnya sedangkan pergerakan source rock itu kan bermigrasi ke upward ke atas due to efek buoyancy kalau geraknya ke atas terus mereka menggenerasikan kemana si hidrocarbonnya sedangkan untuk terjadinya akumulasi perlu adanya reservoir misalkan reservoir-nya di bawah itu aja udah menyalahkan apa namanya efek buoyancy-nya udah jauh banget sedangkan pergerakan hidrocarbon itu kan ke atas gak ke bawah kayak gitu jadi ya efek dari apa namanya time and space itu sangat-sangat berpengaruh jadi jangan cuma kita define di petroleum system kita ada source rock-nya ada cap rock-nya ada bla 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 cuman kalian gak define secara umur sama secara posisi nah itu makanya setelah kalian tahu punya apa aja di basin kalian kalian teliti lagi secara runut harus dari awal oke source rock-nya paling bawah nih lalu nanti ada reservoir-nya nah itu makanya kenapa saya disini menjelaskannya secara runut nih saya gak jelasin secara kayak jelasin apa namanya saya bisa aja menjelaskan elemen-elemennya dulu baru nanti hari kedua jelasin proses-prosesnya cuman nanti gak kebayang nih secara filosofisnya kayak gimana sih keterjadian apa namanya akumulasi migas makanya tadi saya coba jelasinnya dari dari source rock-nya dulu lalu nanti ke migrasinya kayak gitu jadi emang tadi sangat-sangat berpengaruh lah dry hole itu terhadap si time and space dari control system kayak gitu menjawab Haikal oke for the next question is from jasmine to jasmine please unmute your audio and turn on your camera and don't forget to introduce yourself first oke selamat sore Kang Haki terima kasih Kang Haki atas pemaparan materinya materi yang sangat menarik perkenalkan nama saya jasmine dari FTB UNPAD angkatan 2018 disini saya akan bertanya mengenai immigration Kang tadi Kang Haki sendiri menjelaskan migrasi itu ada beberapa jenis ya ada salah satunya ada secondary migration dimana secondary migration itu proses bergeraknya hidrokarbon menuju tempat terakumulasi nah itu melalui carrier bed kan nah carrier bed sendiri itu tadi Kang Haki menyampaikan lapisan batuan dan mungkin bisa dibilang lapisan batuan yang harus memiliki porositas dan permeabilitas ya Kang supaya dia bisa mengalir hidrokarbonnya nah aku disini mau tanya Kang selain dari lapisan batuan tersebut ada gak sih hal lain gitu yang bisa menjadi jalannya hidrokarbon bergerak terima kasih Kang Haki bisa ada sih kayak apa namanya kayak fracture atau patahnya gitu bisa banget jadi jalur sebuah hidrokarbon itu bisa bermigrasi tapi dalam catatan disini patahannya atau faultnya itu mesti fault yang unsealing tidak ada yang mengisi gitu ya jadi kalau misalkan ketika tidak ada mengisi jadi hidrokarbon ini bisa bermigrasi lewat patahan tersebut tapi ujung-ujung sebenarnya nanti si fault ini akan mencharge carrier bed itu bisa langsung juga ke reservoir jadi tergantung tergantung apa namanya posisi dari si fault ini cuman dari penjelasan secara umumnya sebenarnya secondary migration lewat carrier bed ujung-ujungnya cuman lewat fault juga bisa bisa banget unsealing fault kayak gitu sih Jasmine menurutku oke makasih oke oke sama-sama oke 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 once again for the participants who want to ask you can click resend feature first and i will call your name and then i will give you permission to ask your questions directly so don't forget to unmute your radio and also turn on your camera and for the participants who want to ask questions via chat you should use this format name underscore company or institution or underscore question or underscore question oke to Gilang please unmute your audio and turn on their camera and introduce yourself first oke halo Bang Aki nama aku Gilang DST aku dari FTG 18 mungkin aku juga mau ngucapin terima kasih kalau misalkan tadi Bang Aki mungkin pada saat menyampaikan materi sangat kompresif sekali jadi tapi ada yang ingin saya yang aku tanyakan kita terkait si petro sistem ini sendiri tapi mungkin apa ya pertanyaan aku ini agak out of topic dari apa yang telah disampaikan tapi masih ada liat tebal karena mungkin ini hasil dari apa yang kita pelajari tentang petrolium sistem apakah diperbolehkan Bang oke mungkin pertanyaan saya sendiri itu terkait potensi bahan oil and gas yang ada di Indonesia itu sendiri yang dimana mungkin setelah aku dapatkan data terkait oil and gas atau energi non-renewable yang ada di Indonesia itu sendiri pada beberapa tahun ke depan itu menurut data yang aku temuin mungkin kalau misalkan data ini salah mungkin bisa dikoreksi oleh Bang Aki tapi dari data yang aku temukan itu energi non-renewable di Indonesia itu akan mengalami decreasement gitu Bang jadi mungkin apa ya industri oil and gas atau industri geologis yang akan bergerak ke oil and gas itu akan akan kecil peluangnya untuk kita masuk ke dalam oil and gas karena memang bahan di Indonesia itu sedikit cuman kepengetahuan saya juga itu apa namanya bahan oil and gas itu baru baru di produktif maksudnya ya apa ya tempat-tempat yang produktifnya itu di cekungan barat nah tapi di timur itu masih dalam tahap eksplorasi apakah itu benar atau tidak jadi mungkin jika memang di cekungan timur itu masih ada potensi apakah memang industri oil and gas di Indonesia itu masih bisa dikembangkan dan apabila memang tidak bisa dikembangkan apa ya maksudnya industri ini itu akan bergerak kemana gitu nanti ya mungkin pertanyaannya kayak gitu oke sip 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 oke apa namanya tadi mau tahu tentang potensi betul ya potensi oil and gas di Indonesia sebenarnya berkurang itu pasti karena dalam artian gini namanya juga non-renewable dalam artian ini kan energi fosil gitu ya jadi kan bakal habis jadi memang pasti secara secara tren bakal emang apa namanya bakal bakal menurun secara tren cuman gini bahasanya adalah bukan apa namanya apakah oil and gas itu bakal habis atau enggak tapi kita ngebahas tentang penemuan-penemuan baru apa namanya penemuan oil and gas baru di Indonesia kalau misalkan penemuan-penemuan baru ini semakin apa ya semakin berkurang otomatis yang kita punya semakin apa namanya bahan oil and gas yang kita punya semakin berkurang tapi sebenarnya masih banyak sebenarnya bisa dilihat dari sini nih ada ada masih banyak basin yang belum tereksplorasi coba bayangin 68 basin berapa banyak petroleum system yang bisa kita kembangkan dari situ gitu kita coba eksplorasi di situ ini belum lagi kita cuman ngeproducing 20 basinnya doang jadi ya sisanya masih banyak banget jadi sebenarnya dalam artian apa namanya berkurang atau kayak gimana itu udah pasti tapi kalau misalkan dalam bentuk kira-kira masih berjalan enggak ya di Indonesia apa enggak itu masih banget asalkan kita eksplorasi itu tetap dilakukan asalkan eksplorasi itu banyak yang berhasil kayak gitu jadi menambah reserve oil and gas di Indonesia bisa dilihat nih masih banyak kok apa namanya basin-basin maupun play-play yang masih bisa kita kembangin lah di daerah-daerah di Indonesia bahkan apa namanya di western jadi di Indonesia itu dibagi dibagi dua lah ada western ada eastern karena western ini adalah cekungan-cekungan yang sudah sudah proven sudah produce enggak lama udah lapangan-lapangan tua itu adanya di cekungan-cekungan di barat Indonesia karena memang di barat Indonesia ini sangat banyak berkembang apa namanya cekungan-cekungan sediman yang prospek banget buat adanya akumulasi migas apa namanya walaupun demikian walaupun enggak banyak di walaupun enggak banyak di produksi enggak banyak ditemukan tapi sebenarnya masih banyak potensi-potensi kayak ini bisa dilihat play concept itu masih ada beberapa di western yang masih bisa apa namanya dicari lah di lapangan tua pun bisa kita coba lagi buat enhance lagi kayak di sekitar di di habisan-habisan bawahnya apakah ada nih potensi-potensi petroleum system lainnya kayak gitu kan jadi sebenarnya kita masih banyak apa namanya yang bisa kita kulik lah terus ngomongin eastern kenapa eastern itu masih dalam tahap eksplorasi banyak faktornya pertama yang saya tahu ya kali di eastern itu lebih banyak deep waternya jadi sangat sulit bagi bagi apa namanya sangat sulit dan mahal sih mahal buat kita bisa mengeksplorasi daerah-daerah tersebut dan apa ya karena karena masih virgin juga jadi banyak company yang yaudah dia maunya nyari di tempat-tempat yang udah proven aja alias di barat lah play playnya udah udah jelas gitu loh kalau di kalau misalkan ke arah timur tuh bener-bener harus menyiapin di ut yang lebih besar lah in terms of explorationnya karena di water jadi lebih banyak expand-expandnya dan juga belum tentu dapet juga apa namanya petal sistemnya gitu dan di di timur itu tendensinya adalah gas jadi karena dia udah sangat dalam sudah sangat tua si besin-besinnya itu jadi dan basementnya pun dalam-dalam ya si tua-tua juga si bagian timur Indonesia jadi si sedimennya itu tuh juga sedimen-sedimen tua dan mengakibatkan jadinya banyak ini menurut saya banyak apa namanya spasor yang sudah overmature jadi kalau misalnya dilihat nih banyak nih di timur tuh sebenarnya kita ketemu hidrokarbon cuman banyak kan gas masalahnya gini banyak gak pemain-pemain atau apa namanya perusahaan-perusahaan gas yang pengen ngembangin plan gas misalnya gak banyak karena plan gas itu jualannya tuh jualannya lebih susah karena untuk bisa menjual gas kita harus tahu dulu buyer kita kemarin gue sempat sharing sama beberapa teman-teman kayak IPG kalau misalnya kalau misalkan kita memproduksi gas itu tuh beda sama kita memproduksi minyak gas itu kita harus tahu buyer-nya kalau buyer-nya gak ada kita walaupun kita udah nemuin ada big reserve gas di timur tapi buyer-nya gak ada ataupun secara harga harga bayarnya mau belinya murah banget itu jadinya gak ekonomis kan jadi percuma kita nemuin gas reserve-nya sangat besar kalau misalkan kita gak bisa mengutilisasi jadi sebuah hal yang ekonomis jadi that's why kenapa agak menantang di daerah di daerah timur kayak gitu jadi tapi sebenarnya secara keseluruhan Indonesia masih banyak banget play-play maupun besin-besin yang prospektabel masih bisa kita cari kalau misalkan mau ditanya ke geologis-geologis yang berkontribusi banyak kok kemarin saya juga dapet sharing-sharing dari Hawaiian gitu ya mengenai apa namanya kondisi potensi di Indonesia oleng gas itu masih ada banget jadi itu tergantung dari geologisnya aja tergantung dari company juga apakah masih pengen nih mengesplorasi minyak dan gas bumi masih ekonomis kah kayak gitu itu tergantung dari sisi bisnisnya kalau kita sebagai geologis selama kita disupply sama data-data kita masih bisa cari apa namanya oil and gas accumulation kayak gitu sih oke kita menjawab Gilang menjawab Kang terima kasih atas jawabannya oke next question from Jasmine to Jasmine please unmute your audio and audio camera don't forget to introduce yourself first Jasmine jasmin jasmin atau tiwi oh jasmin nanti aja katanya tiwi boleh deh oke selamat sore terima kasih atas penggaparan social rock dan migrationnya coba menarik saya mau bertanya Kang mengenai gerok eval paralysis data nah kalau misalkan dari TOC sendiri kan tadi kita lihat ada tiga kategori itu dari yang 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 very small terus not effective sama potential nah kan kalau misalkan kita lihat disini makin besar dari TOC lebih dari satu itu makin potential ya Kang si social rocknya nah itu tuh berkesinambungan juga gak sih kan sama si S1 dan S2 nya ini kan kita lihat kalau misalkan excellent tuh lebih dari empat ya Kang nah apakah itu bakal nyambung juga S1 nya itu lebih dari empat juga ataukah bisa jadi lebih kecil gitu mungkin bisa 0,5 tapi S2 nya besar gitu Kang itu tuh relate nyambung juga ke perhitungan selanjutnya atau enggak dan pertanyaan kedua terus kan ada direct eval paralysis data tuh ada yang T-max H-I-O-I-P-I gitu ya Kang nah itu kan kalau yang saya ketahui bisa menentukan si tipe kerogennya kerogen itu ya Kang bisa jadi oil prone atau gas prone nah itu tuh dari salah satu si tipe gitu bisa menentukan atau memang benar-benar kita harus tahu tentang si data-data tersebut Kang kayak gitu terima kasih banget sip 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 oke pertama TOC S1 sama S2 masih relate ya disini kan disini kan terlihatnya cuman relate-nya kayak gimana TOC itu basically kan jumlah organik karbon kan yang terkandung dalam source rock nah jadi lihat lagi penjelasan mengenai S1 S2 dan juga S1 dari S2 lah disini ya S3 itu kan S2 S1 dari S2 jadi S1 itu tadi seperti penjelasan saya sebelumnya S1 itu adalah hidrokarbon kuantitas hidrokarbon yang terkandung dalam source rock sebelum diperolisis sebelum diberi panas nah S2 itu adalah hidrokarbon yang terbentuk kuantitas hidrokarbon yang terbentuk setelah panas itu diberikan dalam artian setelah dikasih panas dia generating hidrokarbonnya ada berapa nah itu kan ini kan kedua hal ini kan hubungannya sama kuantitas hidrokarbon yang dihasilkan kan jadi sangat-sangat relate sama apa namanya total organik karbon atau kuantitas dari apa namanya material organik yang dikandung sama source rocknya itu sangat-sangat berkorelasi gitu ada hubungannya tentang kuantitas lalu tadi satu lagi apa ya pertanyaannya tentang ini ya tipe kerogena ya tipe kerogena sebenarnya kita gak perlu apa ya kalau misalkan dari sini kan pendelasan pendelasan gue kan yang penting kita bisa apa ya yang penting tuh untuk membedakan tipe kerogena tuh kita perlu tahu HI-nya aja hydrogen index-nya aja ini dibilang sama White Post bahwa to differentiate each kerogena type itu tuh bisa based on hydrogen index value jadi jadi walaupun paralisis data tuh hasil banyak banget nih ada macem-macem kan cuman utilisasinya bisa beda-beda tapi intinya adalah paralisis primer rock effort paralisis itu bisa digunakan buat determinasi kualitas kualitas maupun termalmen ceritinya nah untuk paralisis terhadap kualitas dari organic matter itu kita bisa lihat dari angka indeksnya kayak gitu nah nanti bisa kita plotting nih antara HI sama OI-nya nanti kita bisa tahu tipe kerogennya apa atau kita bisa bisa klasifikasiin aja disini nih HI-nya ada sekitar berapa nanti kita bisa bisa tahu apakah produk apa produk utamanya kayak gitu sebenarnya kan quality of organic matter kan intinya adalah kita mau tahu kan produk yang bakal dihasilkan oleh source-source kita tuh apa sih digambarkan oleh tipe-tipe ini tipe-tipe kerogen kayak gitu sih TV jadi pertanyaan apa lagi udah itu aja ya udah itu aja terima kasih is there any question from the other participant terima kasih ini udah pada ngerti semua nih Kang ya udah nggak ada lagi nih yang mainin nih Alhamdulillah mungkin tiwi mau nanya lagi once again for the participants who want to ask you can click guys hand picture first and I will call your name and then I will give you permission to ask your questions directly don't forget to unmute your audio and also turn on your camera and for the participants who want to ask questions via chat you should use this format name underscore company or institution question first for question mau nanya lagi deh kan kamu nanya lagi boleh oke mau nanya tentang yang ini Kang yang maturity analisis kan ada dua ya Kang mungkin tadi kurang menangkap kali ya Kang tentang si mikroskopis sama files data dan TMEX versus PI nah kalau misalkan dari maturity analisis ini tuh kita tuh metode dua metode ini tuh kita pakai gunakan secara keduanya ataukah salah satu aja dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu Kang oke oke sebenernya gini sih sebenernya kalau misalkan makin banyak data yang kita akusisi atau data yang kita interpretasikan makin bagus lah ya cuman ini sebenernya lebih di kainasi menggambarkan bahwa ada beberapa cara nih untuk mendeterminasi sebuah maturitas source rock salah satunya kita bisa tahu juga dari fitrinit reflektans biasanya biasanya tuh yang terkenal tuh ini kalau misalkan maturity tuh kita ngomonginnya ngomongin fitrinit reflektans atau RO nya tapi kita juga bisa tahu dari paralisis data apa namanya lewati TMEX dan juga versus PI nya gitu dan ini kan ada diagermin nih kita tinggal coping aja tapi kita tahu dia difasain seperti apa kayak gitu sih jadi apa namanya bukan berarti harus dilakukan keduanya pakai apa bagaimana tapi ini lah metode-metode yang bisa bisa dipakai untuk mendeterminasi tingkat kematangan sebuah source rock kayak gitu jadi kenapa tadi dijelasin di termomotority juga ada yang pakai eh sorry di quality kita juga bisa pakai apa namanya juga bisa pakai data paralysis kayak gitu-gitu karena emang se-powerful itu data paralysis jadi bisa dipakai untuk menganalisa tiga faktor tadi kuantitas kualitas dan juga termomotority nya cuman ya sebenernya walaupun powerful tetep harus ada apa namanya data-data sampingannya lah istilahnya untuk mere-assure aja sih sebenarnya untuk mere-assure jadi akan semakin powerful lagi kalau misalkan paralisis data ini didampingin dengan data-data kalau misalkan untuk termomotority kita tahu fitrinit reflektansnya atau tadi ya ada biomarker kita bisa tahu dengan pengendepannya jadi kita bisa lebih reassure lagi lah kita bahwa sosok kita ini emang tipe satu tuh karena emang dia dilakukan setelah di indekannya gitu-gitu jadi biar interpretasi nya lebih kuat aja sih cara situ tiga oke berarti ngere-assure ya Kang nah kalau misalkan mengenai cost kalau misalkan kita semakin banyak metode nih Kang kan berarti makin banyak juga cara yang bakal kita lakukan untuk make sure si data itu bagus gitu nah itu tuh cost nya tuh berarti bakal lebih menambah lagi ya maksudnya lebih mahal lagi tuh ketika kita mau mulai ngedrillnya gitu ya the cost pasti nambah kan masih makin banyak kegiatan lab yang kita lakukan kan tapi intinya mah apa ya maksudnya yang penting kan kita bisa meyakinkan bahwa potensial sosok yang kita punya itu kayak gimana jadi kan ya sebenarnya kalau misalkan masalah cost pasti emang nambah sih tapi kan intinya untuk mendeterminasi ini semua ya kita emang perlu paralisis bedat itu emang perlu fiturin terinfektan itu emang perlu lalu biomarker apa namanya gas chromatograph itu juga juga biasanya diperlukan kayak gitu-gitu jadi untuk bisa ini aja sih apa namanya untuk ketika kita menjelaskan nih tentang kualitas dari sosok kita itu jelas lah data-data itu saling menyupport satu sama lain lah data-data nya karena bisa juga kita ternyata ada salah dimana gitu secara labnya tuh kayak secara interpretasinya tapi misalkan gini bisa aja kan kalau misalkan secara fiturin terinfektan nya menggambarkan apa tapi paralisis datanya menggambarkan yang lain karena bisa aja itu terjadi tapi itu nanti bisa dicari tahu lagi oh mungkin pas proses pas proses apa namanya pas proses analisis mikroskopiknya ada yang salah kayak gimana kan bisa jadi tuh di labnya secara teknisnya lah ya tapi kenapa kita makin banyakin data ya karena untuk mengurangi tadi mengurangi error-error kayak tadi kayak gitu oke menjawabkan terima kasih banyak lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih is there any questions from the other participant? terima kasih 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 sebenarnya yang perlu dipahami buat petronosistem itu lebih ke fungsi-fungsi tiap ini aja fungsi-fungsi tiap elemen-elemennya proses-prosesnya terus tadi hubungan antara time time-nya juga time and space-nya itu yang perlu dipahami kalau misalkan mengenai ini perhitungan-perhitungan secara teknisnya itu ya kita sekedar tahu aja lah dulu tapi intinya di apa namanya di pertemuan ini dan besok intinya adalah saya pengennya kita ngerti ini secara konseptual petronosistem itu kayak gimana sih kenapa akumulasi itu bisa ada itu kayak gimana sih proses-prosesnya kayak gitu kalau masalah apa namanya hitung-hitungannya kayak gini saya juga belum pernah melakukan tapi sebenarnya ini buat informasi aja lah kira-kira ini loh yang dilakukan buat kita bisa apa namanya me-evaluasi sebuah sebuah apa-apa aja nih si metode-metodenya tapi itu tambahan-tambahan aja lah intinya kita paham dulu nih konseptual petronosistem oke there is another question from Jasmine so Jasmine don't forget to unmute your audio and turn on your camera and introduce yourself first oke Kang aku mau tanya lagi sekarang kan Kang Haki udah ini ya di bagian production ini sekarang nah terkait produksi tadi kan Kang Haki nyebutin kalau gas sama minyak itu lebih sulit gas ya dalam pengelola pengelolaannya nah sebenarnya masing-masing oil and gas itu setelah produksi bagaimana sih kayak pengelolaannya tuh gitu makasih Kang ya 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 itu tergantung dari komposisi hidrokarbonnya misalkan kita bisa tahu perutual itu ada dua jenis ada yang sour ada yang sweet ya dalam artian gini sweet itu adalah hidrokarbon yang memiliki kandungan apa namanya kandungan gas belacun yang yang sedikit lah istilahnya kalau misalkan untuk yang yang sour tuh apa namanya banyak kandungan gas gas belacunnya jadi perlu ada pengelolaan lebih nih jadi kenapa kenapa pertama mau jelasin ini dulu ya tentang sweet and sour dulu ya pengaruhnya ke produksi jadi nanti pas di service facility nanti mereka akan menyesuaikan nih perlu treatment-treatment kayak apa aja nih yang nantinya bisa bisa misalnya membuang inilah pengotor-pengotor dari hidrokarbon kita produksi mulai dari pas kita kan kalau misalkan apa namanya ngeproduksi let's say gas gitu ya dalam konteks ini saya apalain apalain gas pasti kan nanti pas kita memproduksi ada sen-sen yang yang ikut kan nah itu perlu dipisahin dulu nanti ada treatmentnya buat misalkan gas apa namanya hidrokarbon dengan sennya lalu nanti dibedakan lagi fasenya nanti gasnya dipisahin nih gasnya dipisahin dari oilnya atau dari kondensatnya atau dari waternya dipisahin ada berapa fase dipisahin yang gas treatmentnya beda lagi jalurnya ke arah mana nanti oilnya beda lagi ke arah mana begitu sih lebih ke apa namanya semakin banyak hidrokarbon jenis hidrokarbon yang kita olah berarti plantnya akan lebih kompleks semakin asam atau semakin sour hidrokarbon yang kita punya berarti treatmentnya akan semakin banyak lalu bedanya oil sama gas bedanya tadi bukan ya apa ya pengelolaannya lebih susah karena tadi kita apa namanya gak cuman kalau oil kan kita bisa storage ya kalau misalkan gas itu kita harus kita harus alirkan dan dalam pengaliran kita harus atur nih dari temperatur dari pipanya jadi kalau misalkan secara temperatur dia berkurang mendingin gitu ya jadi gas kita jadi ada kondensasi jadi mencair gitu kasunya berubah gas itu kita dapat energi gas hari itu gak gimana caranya kenapa kita bisa gas itu menjadi sebuah energi ada yang tau gak jadi sebenarnya gas itu tuh yang kita pakai adalah energi panas joule nya ya jadi panasnya itu nanti menggerakkan turbin lah istilahnya gitu lah kita bisa konversiin ke situ lah nanti itu jadi electricity jadi listrik kalau misalkan gas itu nah karena yang di yang diperlukan itu adalah energi panasnya kalau misalkan selama dan dan untuk penyeluran gas itu perlu pakai pipa sampai ke bayar kita ke pembeli kita itu kan jaraknya gak 2 kilo doang gitu panjang jadi kalau misalkan kalian pernah lihat pasti pipa gas itu jauh banget lah dari field sampai menunggu apa namanya ke bayar kita itu jangan sangat jauh itu mesti di maintain apa namanya temperaturnya kayak gitu itu sangat sulit makanya perlu ada apa namanya monitor secara harian gitu loh yang mengatur oh nanti kalau misalnya ternyata ada penurunan temperatur kita udah tau nih masih kita naikin lagi nih temperaturnya atau kayak gimana-gimananya atau bisa juga nanti apa namanya terjadi scaling gitu scaling itu berarti scaling itu apa saya lupa istilahnya tapi intinya nanti dia ngeplak gitu si pipanya tersumbat karena misalkan ada ada apa namanya material-material asing kayak misalnya pasir atau ada kondensasi terus jadi slak gitu ya jadi material yang apa namanya yang sejenis kayak wax gitu lah yang nempel yang akibat yang mengakibatkan aliran si gas itu tersumbat gitu-gitu jadi itu mesti maintenance-nya tinggi lah untuk apa namanya gas bukan lebih ke ribet sih tapi lebih ke high maintenance aja kalau oil kan mungkin lebih simple si plan-nya kalau gas masih banyak variable yang mesti di apa ya mesti dijaga lah dari tadi temperatur dan lain-lain begitu oke Kang berarti dari waktu juga lebih panjang ya lebih lama ya buat si gas mengelolanya itu butuh waktu berapa lama tapi balik lagi ya apa namanya biasanya kita gua gak tau ya tapi kita gak memperhatikan waktunya sih kayaknya tapi untuk masalah waktu ya makin panjang treatment-nya mungkin waktu ini maksudnya adalah waktu dari gas ini datang secara kotor gitu ya maksudnya impurities-nya banyak sampai jadi akhirnya gas ini siap mau dikirimkan semakin banyak treatment semakin banyak waktu yang terbuang pastinya cuman intinya kan kita gak mau nih ngasih gas dengan impurities yang masih banyak gitu loh misalkan gas belacunnya masih tinggi terus kita kirimin gitu kan gak mungkin jadi kita harus bersihkan dulu si gasnya ini apalagi kalau misalkan gas yang adalah gas yang sour gitu gas yang yang asem gitu yang apa namanya tingkat gas belacunnya tinggi itu mesti banget kita treatment kalau untuk DNA itu gasnya komposisi gasnya itu sangat-sangat pure lah dia lebih ke sweet jadi untuk secara treatment di plan kita tuh lebih simple jadi cuman kayak yaudah kita cuman apa namanya paling misalkan pasirnya doang habis itu misalkan vasenya antara water kondensin juga gasnya habis itu kirim gitu simple banget simple simple oke bang makasih bang oke is there any other questions from the participants i'm going to close the q&a session now before we end the activity we will do a post test using kahut to all of the participants please join the kemudian 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 kemudian